Intro Sahabat Kompas, tingginya kepercayaan publik terhadap pemerintahan baru dalam kendali Prabowo Gibran sedikit banyak bakal berimplikasi pada pertarungan politik pilkada mendatang. Survei menunjukkan publik akan mempertimbangkan siapapun calon kepala daerah yang didukung kubu Prabowo Gibran. Lantas persoalannya, bagaimana dengan pilkada Jakarta? Apakah calon gubernur yang didukung Prabowo Gibran bakal bercaya tatkala Anies Baswedan, calon presiden yang kalah dalam pemilu presiden lalu punya modal besar merebut kembali jabatan gubernur Jakarta? Ikuti video ini hingga akhir bersama saya, Bestia Nenggolan dalam Bongkar Data! Intro Pemilihan gubernur Jakarta akan menjadi ajang pertarungan sengit. Betapa tidak, belakangan ini aroma persaingan politik antar capres yang terjadi pada pemilu presiden lalu mulai terasa. Pemilihan kepala daerah terlebih bursa gubernur Jakarta jelas punya kepentingan signifikan bagi pemerintah baru yang dipimpin Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, meskipun Jakarta kelak tidak lagi menjadi ibu kota pemerintahan Republik Indonesia, namun posisinya sebagai jantung perekonomian negeri tidak tergantikan. Itulah kenapa Jakarta berikut kepala daerahnya harus sepenuhnya terkuasai. Tidak terbantahkan jika dalam ajang pilkada mendatang, pemerintahan Prabowo Gibran punya modal politik yang terbilang kuat. Hasil survei Litbang Kompas di awal Juni ini menunjukkan derajat kepercayaan publik kepada pemerintahan baru terbilang tinggi. Sedemikian tingginya keyakinan yang ditorehkan, hingga bagian terbesar responden termasuk di Jakarta juga berencana mempertimbangkan calon-calon kepala daerah yang didukung Prabowo Gibran. Dari beragam sosok politik yang dirujuk layaknya sebagai gubernur Jakarta, nama Ritwan Kamil tampak menonjol. Selain populer, mantan gubernur Jawa Barat yang kini menjadi kader Golkar tersebut juga disukai publik Jakarta. Belakangan, partai-partai yang menjadi barisan pendukung Prabowo Gibran seperti Pan, Golkar, dan Gerindra pun semakin tertuju pada figur Ritwan Kamil. Sahabat Kompas, siapapun sosok calon kepala daerah Jakarta yang didukung Prabowo Gibran dalam pilkada mendatang ini diperkirakan bakal berhadapan dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan, selepas kekalahannya dalam pemilu presiden lalu, belakangan ini sudah menyatakan niatnya merebut kembali jabatan gubernur Jakarta. Dengan didukung PKB, mendekat pada PKS, dan berupaya menjalin kerjasama politik dengan PDIP, Anies seolah menghidupkan kembali api persaingan bersama partai-partai politik yang terkalahkan Prabowo Gibran dalam pilkres lalu. Bagi Anies, medan pertarungan politik di Jakarta tidak lagi asing. Setidaknya, sudah tiga ajang pemilu ia lalui dengan perolehan dukungan yang sangat signifikan. Dalam putaran pertama pilkada DKI Jakarta 2017 silam, misalnya Anies mampu meraup suara hingga lebih dari 2 juta atau sekitar 39,9 persen dari total pemilih Jakarta. Pada putaran kedua, ia bahkan mampu meningkatkan dukungan suara hingga 57,9 persen sekaligus memenangkan pilkada Jakarta. Terbaru, dukungan terhadap Anies di Jakarta tidak surut. Kendati dalam pemilu Presiden 2024, ia dikalahkan Prabowo Gibran, namun pendukungnya di Jakarta terbilang besar dan loyal. Tidak kurang 2,6 juta pemilih atau sekitar 41,07 persen mencoblos Anies. Sahabat Kompas, di panggung pilkada Jakarta, siapapun sosok yang bersaing, baik Anies ataupun calon gubernur yang didukung Prabowo Gibran, tampaknya tidak akan mudah merebut kemenangan. Namun menariknya, di balik ketatnya persaingan, harapan warga akan munculnya pemimpin berkualitas semakin nyata. Sampai jumpa di bongkar data berikutnya.